Brasil memperkenalkan kendaraan pengintai Weber MSR yang ditingkatkan militer Brasil meluncurkan prototipe kendaraan pengintai Cascavel yang telah ditingkatkan di Markas Besar Angkatan Darat di Brasilia pada tanggal 29 November. Modernisasi Viatura Blindada de Recon Hechimento, Media Sobre Rodas, Weber MSR EE-9 Cascavel adalah bagian penting dari program strategis Angkatan Darat Brasil untuk angkatan bersenjata. Tujuannya adalah untuk mengubah kendaraan menjadi aset penting dan berteknologi tinggi dalam gudang senjata Angkatan Darat Brasil. Letnan Kolonel Fabio Musetti de Souza, pengawas proyek, menyatakan, modernisasi Cascavel mewakili kemajuan teknologi yang signifikan untuk teknik militer dan pasukan mekanis kami. Ini adalah kegiatan rekayasa yang kompleks, yang bekerja sama erat dengan pangkalan industri pertahanan, yang menunjukkan pentingnya pengembangan teknologi baru bagi negara. Proyek ini menggabungkan serangkaian inovasi dan peningkatan, mulai dari penggantian mesin dan gearbox otomatis dengan versi yang lebih bertenaga hingga penerapan sistem canggih untuk meningkatkan efektivitas operasional. Adaptasi penting termasuk sistem penyesuaian tekanan ban untuk semua jenis medan, sistem pengereman yang lebih efisien, dan modernisasi sistem kendali menara, memungkinkan pengoperasian meriam 90mm melalui joystick. Selain itu, keamanan telah diperkuat dengan diperkenalkannya sistem peluncuran rudal anti-tank. Brazil Unveils Upgraded VBR MSR Reconnaissance Vehicle The Brazilian military unveiled the upgraded Cascavel Reconnaissance Vehicle Prototype at the Army Headquarters in Brasilia on 29 November. The modernization of the Viatora Blindada de Reconhecimento Media Sobra Rodas VBR MSR EE-9 Cascavel is a significant part of the Brazilian Army's strategic program for armored forces. The objective is to transform the vehicle into a crucial and highly technological asset within the Brazilian Army's arsenal. Lieutenant Colonel Fabio Muzetti de Souza, Project Supervisor, stated, The modernization of the Cascavel represents a significant technological advancement for military engineering and our mechanized forces. It's a complex engineering activity, closely collaborating with the Defense Industrial Base, demonstrating the importance of developing new technologies for the country. The project incorporates a series of innovations and improvements, ranging from the replacement of the engine and automatic gearbox with more powerful versions to the implementation of state-of-the-art systems to enhance operational effectiveness. Notable adaptations include a tire pressure adjustment system for all terrain types, a more efficient braking system, and the modernization of the tower control system, enabling the operation of the 90mm cannon via a joystick. Furthermore, security has been reinforced with the introduction of an anti-tank missile launching system. such as the Terima kasih.